Halo guys, dalam video kemarin adalah bagian 2 dari rancang titur minimalis dan saya sedikit memodifikasi bagian 2 tersebut saya telah menambahkan pipa holo disini dengan ukuran sama seperti pipa yang disampingnya yaitu 40x40 kemudian saya pun telah menambahkan besi siku disini ukurannya seperti besi siku di atasnya beserta lubangnya ya guys oke dan dalam video kali ini saya akan membuat dudukan laci kemudian ininya juga ya dudukan ini apa ya dudukan kasurnya ya oke langsung saja saya bikin pad disini pandangan depan saja ya biar enak kemudian bikin sebuah pola berarti polanya polanya seperti ini guys ini ke atas yaitu 40 memakai line ya kemudian ke kanan 40 ke bawah 5 ke kiri 35 ke bawah 35 juga nah seperti ini guys kemudian saya akan copy ini biar sepet baru keser nah down ya seperti ini seperti ini saya juga akan memutar ini memakai rotas seperti ini guys baru saya memindahkan ini gak usah pindahkan langsung diukur jaraknya saja biar sepet jaraknya adalah 1520 ya nah seperti ini oke seperti ini kemudian saya akan luruskan ya biar lurus titik ini sama titik ini oke udah lurus kemudian saya akan langsung extrude dua bagiannya ya nah 2000 mili ya atau 200 cm kenapa 200 cm karena saya memakai kasur spring bed nomor 2 ya guys setelah kayak gini baru klik oke nah saya akan menambahkan sketch di atas sini dan menambahkan sebuah persegi panjang dengan ukuran dimensi lebarnya adalah 40 kemudian setelah kayak gini saya ingin meluruskan ini ya guys nah biar tidak ada jarak disini pun sama kemudian pindahkan posisi tengah seperti ini ya guys nah saya akan menggunakan perintah rektangular blok ini pilih direction klik bagian ini kita ubah ini menjadi 500 disini 3 ternyata 500 kebanyakan guys berarti 490 ya seperti ini nah ini sudah dipucuk-pucuk ya baru oke untuk bawahnya pun sama saya akan blok ini dulu baru rektangular direction pilih bidang ini pindahkan bandel kanahnya 490 sama ukurannya seperti yang di atas baru oke nah kayak gini guys setelah jadi kayak gini saya akan langsung extrude 1 2 3 4 5 ganti posisinya ubah ukurannya menjadi 5 5 mili ya guys baru oke kira-kira seperti ini guys ini buat bagian bawah ya guys bagian atas beda lagi nah setelah kayak gini disini kan ada lubang baut ini saya akan bikin lubang bautnya ya berarti saya skate lagi disini tidak tapi disini aja biar lubang bautnya sekaligus line saya cari garis tengahnya nah seperti ini keser sampai kesini kemudian saya circle dari sini ukuran ukuran lubangnya adalah 20 ini pun sama disini 20 kemudian atur dimensinya disini jaraknya adalah 30 seperti ini ya guys kemudian yang ini sampai sini adalah 40 bikin ini juga lingkaran disini ukurannya sama 20 ini juga sama 20 kemudian atur jaraknya 40 kemudian dari sini sampai sini adalah 30 nah seperti ini baru saya extrude klik 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 pindahkan ke arah sana ini ganti all biar tembus ke sana baru oke nah seperti ini ini sudah bikin lubangnya ya guys ini buat lazinya nanti di atas sini adalah lazinya oke saya akan menambahkan sebuah material dan warnanya ke menu tools material kemarin materialnya apa ya guys steel carbon ya kemarin warnanya jangan lupa saya bikin warna di sini aja biar warnanya sama ternyata gak efek nah seperti ini kayaknya baru oke nah mungkin sekian dulu video dari saya untuk video selanjutnya saya akan bikin ininya guys lazinya guys lazinya yang di atas sini oke terima kasih sampai jumpa kembali kembali kembali